Halo Sobat Travely, nah kali ini kita sudah berada di salah satu objek wisata terbaru di Kabupaten Buleleng di Kota Singaraja guys. Nah mau tau objek wisata apa sih yang kali ini kita kunjungi? Simak terus di Travely. Nah ini dia Ruang Terbuka Hijau alias RTH Bung Karno yang berlokasi di Kitamatan Sukesade, Buleleng, Bali guys. For your information, RTH Bung Karno baru banget diresmikan bulan Maret kemarin lho, dan jadi objek wisata bernuansa budaya dan sejarah karena dibangun guna mengenang tanah kelahiran dari ibu dasang proklamator yaitu Nyoman Rai Surimbet. Kata orang sih, ini kayak asenternya Buleleng gitu cuy, karena ada singa ambaran raja stage yang mewah banget. Biasanya sih dipakai untuk acara hiburan gitu. Tapi ya kalau minggu pagi gini dan free agenda, nah biasa dipakai untuk aktivitas olahraga sob. Ada silat, zumba, yoga, bahkan jemuran biasa guys. Eits, tenang. Di sini juga ada warung nih buat kamu yang mau ngecil santai. Nah, ini nih yang gak kalah menarik. Ada monumen Insinyu Sukarno yang lagi sujud sama ibu danya guys. Gokil gak nih? Nah, setelah tadi kita sudah lihat bersama keindahan dari Ruang Terbuka Hijau Teman Bung Karno di Tempatan Sukusade ini. Gimana nih kira-kira dari pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk datang ke sini bersama teman, pasangan, ataupun keluarga kalian? Nah, tadi juga kita sudah lihat bahwa ada beberapa tempat menarik ya di Ruang Terbuka Hijau Teman Bung Karno ini. Nah, harapannya sih semoga dengan adanya RTH Bung Karno ini sebagai objek wisata yang baru di Singaraja bisa menarik minat masyarakat lokal, khususnya maupun para wisatawan asing untuk datang ke Bilaleng untuk menikmati wisata yang bernuansa sejarah ini guys. Nah, buat kamu semua yang punya rekomendasi tempat wisata apa sih yang ada di Bilaleng yang bisa kita kulit lagi di episode berikutnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Stay Enjoy and Stay With Travelling. Bye!